Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali lagi dengan saya Saifo Latif Di sini di pelajaran Pemrograman dasar kelas 10 Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas yang namanya String dan Print Di dalam Python Kalau kemarin kalian sudah membahas Tentang Print dan String Sebenarnya tetapi Itu hanya sekalian saja Masih ada beberapa tips dan triks Untuk kita menggunakan String dalam Python yang belum Saya ajarkan pada minggu lalu Kita akan belajar itu Dan kita Kalau belajar Python itu perlahan-lahan Jadi tidak perlu langsung Semuanya belajar Kita pelan-pelan Sedikit dan sedikit yang penting paham Oke String String itu adalah salah satu bentuk literal Literal itu adalah sebuah data dalam Python Jadi String itu adalah sebuah tipe data dalam Python Kalau dalam programan Tipe data itu ada banyak Tidak hanya dalam Python tetapi banyak bahasa programan itu tipe datanya juga macam-macam Tapi yang selalu ada beberapa tipe data yang selalu ada dalam bahasa programan Yang pertama adalah String Yang kedua adalah Integer Yang ketiga adalah Float atau Pecahan Yang keempat adalah Boolean atau benar-salah Nah disini kita akan membahas String terlebih dahulu Dan juga membahas lebih lanjut tentang fungsi print String itu adalah sebuah literal Atau tipe data yang berupa kata atau kalimat Nilai sebuah String harus ditulis dalam tanda petik atau petik 2 Seperti ini Tanda petik 1 Atau tanda petik 2 Seperti ini Ya Tanda-tanda seperti ini Nama Saiful Habib disini Menggunakan petik Disini menggunakan petik 2 Seperti ini Kalau disini guru ini menggunakan petik 1 Boleh Dua-duanya boleh Kita boleh menggunakan petik 2 Boleh juga menggunakan petik 1 Kemudian Cara lain Adalah kita menggunakan petik 3 kali Petik 1 3 kali Adalah seperti ini Contohnya seperti apa Contohnya adalah seperti ini Contoh Ini adalah contoh yang kemarin saya tunjukkan disini Yang warnanya Kalau kalian pakai sublim Yang warnanya Krem Krem atau coklat ya Krem ya Yang warnanya krem itu adalah string Biasanya kalau kalian pakai sublim atau mungkin py charm Itu kalian warnanya akan berbeda-beda Nah kalian Kalian perhatikan Yang biasanya string itu warnanya apa Supaya lebih mudah saat kita ingin menulis Misalnya kita Terjadi kesalahan ini Menulis sebuah string Kurang tanda petiknya 1 Nah ini akan terjadi error Seperti ini Seperti ini Ini adalah string ya Nah contoh untuk petik 3 Contohnya adalah seperti ini Disini kita bisa menggunakan petik 3 Kemudian kita menulis SMKT SMA Fikri Hasilnya seperti apa Hasilnya akan Apa namanya Persis seperti Yang disini Persis seperti yang disini Persis seperti yang Tertampil disini Cara menjalankannya Seperti kemarin Kita menggunakan comment prompt Kalau kalian pakai Android lebih enak Tinggal langsung klik Tombol play Sudah jalan Tapi saya pakainya windows ya Kita Masuk ke directory python nya Document Python Kita jalankan Python Python Namanya apa ini Petik 3.dy Nah hasilnya seperti ini Bisa juga kita tambah-tambahi Misalnya Nongkit Seperti ini Seperti ini Kita Print lagi Nanti akan Muncul seperti ini Apa yang Tertampil disitu Akan ditampilkan Apa adanya Di dalam Print Seperti ini Jadi kalau Kalian ingin Membuat string Di dalam python Kalau stringnya Satu baris Kita bisa menggunakan Tanda petik 1 Atau petik 2 Kemudian Kalau Kita Stringnya Lebih dari Satu baris Maka kita bisa Menggunakan Tanda petik 3 Seperti itu Bisa dipahami ya Kan tadi Kalau tanda String itu Harus di update Oleh tanda petik ya Nah Misalnya Sekarang Gimana Kalau misalnya Kita ingin Menulis sebuah nama Yang Memiliki tanda petik Tanda apostrop Misal Contohnya adalah Ibnu Mas'ud Seperti ini Kalau kita tulis Apa adanya Disini Dibuat file Baru saja Kita buat file Baru Jangan lupa Apa Selalu Akhirannya .py Untuk file-file Python Seperti itu Oke Misalnya Print Ibnu Mas'ud Seperti ini Nama sahabat Seperti ini Kalau kita jalankan Kalau kita jalankan Namanya tadi apa Ini coba dua-dua Ya Python Coba 22.py Eh bukan Contoh Bukan coba Tapi contoh Seperti ini Nanti akan terjadi error Menjadinya Invalid Sintaks Seperti ini Nah Invalid Sintaks Seperti ini Ini tandanya Kalau ada yang Error Di sintaks Kita Nah disini Sudah kelihatan Ini Ud nya Kembali menjadi putih Tidak Krem Seperti string Biasanya Nah Berarti Tidak bisa Kalau kita ingin Apa namanya Membuat Mengaprin Apa perintah Mengaprin Simbol Tanda petik Bisa Caranya Cara yang paling mudah Itu adalah Kita mengganti Kita mengganti Petik Yang mengapin String itu Menjadi petik Dua Kita klik save Nanti kita Jalankan Nanti akan Seperti ini Ibnu Masud Oke Bisa dipahami ya Nah Seperti itu Bisa Tapi kalau Tekstnya Misal Seperti ini Ibnu Masud Menerawatkan Sekitar Dalam tanda petik 840 Hadis Nabi Nah 840 Ada dalam Tanda petik Bagaimana Kita Bisa Memuliskan Tanda petik Dalam tanda Petik Dua Caranya Adalah kita Menggunakan Caranya Adalah kita Menggunakan Escape Karakter Oke Seperti ini Karena ada Tulisan Ibnu Masud Dan Tanda petik Dua Maka Kita bisa tulis Ibnu Masud Mari Wai Seperti ini Nah Keliatannya Ini ya Masud Keliatannya Disini Warnanya Berubah Nah Tanda Escape Karakter Itu Apa namanya Untuk Membuat Escape Karakter Kita harus Menggunakan Tanda Backslice Atau Garis Miring Terbalik Kalau Garis Miring Biasa Seperti ini Yang Condongnya Seperti ini Tetapi Kalau Garis Miring Terbalik Itu Condongnya Seperti ini Bisa Dipahami Ya Garis Miring Terbalik Seperti ini Kalau Garis Miring Seperti ini Oke Kita Save Kita Cek Hasilnya Maksud Meriwakan 840 Hadis Nabi Bisa Terprint Bisa Terprint Tanda Petik Tanda Tanda Namanya Tanda Escape Character Itu Hanya Untuk Menampilkan Tanda Petik Saja Tapi Juga Bisa Menampilkan Hal Yang Lain Disini Ada List Apa Namanya List Escape Character Escape Character Itu Adalah Secara Definisi Escape Character Adalah Dua Buah Karakter Yang Dibuat Yang Diannggap Sebagai Sebuah Karakter Tunggal Biasanya Digunakan Untuk Menampilkan Fungsi Khusus Seperti Baris Baru Atau Menampilkan Simbol Terlarang Pada String Yaitu Tanda Petik Seperti Nah Escape Character Itu Menggunakan Simbol Backslash Atau Garis Semiring Terbalik Ini Ada Beberapa Contoh Apa Penggunaan Tanda Escape Character Yang Pertama Adalah Tanda Garis Backslash Garis Terbalik Petik 1 Untuk Menampilkan Petik 1 Tanda Seperti Ini Untuk Menampilkan Petik 2 Kemudian Tanda Seperti Ini Untuk Menampilkan Garis Semiring Terbalik Contohnya Seperti Print Seperti Ini Kita Run Nanti Disini Yang Tertampil Garis Miringnya Cuma Ada Satu Kita Klik Run Ini Adalah Backslash Ini Hanya Ada Satu Seperti Ini Karena Merupakan Escape Character Saya Tulis Menggunakan Escape Character Seperti Ini Kemudian Selain Garis Miring Kita Menampilkan Garis Baru Baris Baru Atau Enter Di Dalam Sebuah Print Misalnya Seperti Ini Print Seperti Seperti Ini Seperti Ini Ya Disini Apa Namanya Disini Tulisan Ini Akan Terbagi Menjadi Dua Dua Tiga Bunga Sampang Python Itu Ternyata Gampang Ya Ini Akan Berada Di Bawah Kita Coba Disini Dua Tiga Bunga Sampang Python Itu Ternyata Gampang Padahal Ini Satu Print Tetapi Tidak Apa Namanya Bisa Dua Baris Itu Karena Ada Tanda Slash N Seperti Contoh 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 Lain Itu Adalah Seperti Ini Yang Selanjutnya Kita Ada Slash T Back Slash T Ini Untuk Menampilkan Tad Horizontal Contohnya Seperti Apa Contohnya Adalah Seperti Ini Print Nama Kelas Seperti Ini Print If No X TKJ TKJ Tiga Seperti Kita Run Mohon maaf Ini Ada Kesalahan Harusnya T Kita Run Ibnu Kelas X TKJ Tiga Bisa Rapi Misal Kita Ganti Menjadi Yang Lebih Panjang Seperti Ini H Tap Kelebihan Satu Disini Fungsi Slash T Untuk Merapikan Hasil Print Seperti Mohamad Kelas X TKJ Tiga Seperti Bisa Rapi Seperti Itu Misal Seperti Ini Juga Ya Seperti Ini Ini Karena Tab Korang Bisa Dipahami Itu Untuk Merapikan Slash T Untuk Merapikan Supaya Bisa Lebih Rapi Tampilannya Lanjut Lagi Ada Slash R Dan Slash V Itu Jarang Dipakai Untuk Dipython Ini Untuk Kembali Ke Korang Pertama Berisi Yang Sama Atau Karis Return Kemudian Slash V Menambah Tab Vertical Di Sekarang V Tanya Sekarang Kayaknya Tidak Tertampil Ya Di Apa Namanya Saat Saya Coba Coba Kemarin Tidak Tampil Seperti Oke Kemudian String Itu Juga Bisa Dikalikan Contohnya Adalah Seperti Print Hello Tiga Kali Kita Misal Print Hello Kalikan Tiga Huruf Kalau Dikalikan Angka Itu Akan Menjadi Apa Hurufnya Akan Ditambahkan Tiga Kali Contohnya Adalah Seperti Ini Jadi Hello Selain Bisa Ditambahkan Huruf String Itu Juga Bisa Dikalikan String Itu Juga Bisa Ditambahkan Contohnya Seperti Ini Print Hello Plus Word Akan Menjadi Seperti Jadi String Itu Bisa Dikalikan Dan Juga Bisa Ditambahkan Atau Digabungkan Seperti Itu Oke Lanjut Ini Adalah Tentang String Sebenarnya Masih Ada Beberapa Tips Dan Tricks Lagi Tentang String Di Python Tapi Untuk Mempelajarinya Harus Belajar Tentang Are Dulu Jadi Insya Allah Kita Belajari Di Waktu Yang Datang Nah Kita Akan Masuk Ke Submaterie Yang Kedua Yaitu Tentang Print Print Lanjutan Kalau Kemarin Sudah Saya Contohkan Print Print Itu Tidak Print Itu Bisa Diisi Lebih Dari Satu Buah Lebih Dari Satu Buah Argumen Ada Hello Komah Word Ini Dua Argumen Yang Berbeda Nah Canta Diatas Akan Menghasilkan Tulisan Hello Spasti Word Sekarang Kita Coba Ubah Sedikit Kode Menjadi Seperti Ini Oke Kita Coba Kita Coba Print Hello Komah Word Seperti Kalau Kita Menjadi Hello Spasti Word Tapi Kalau Ini Kita Ganti Komah Set Sama Dengan Spasti Eh Manual Misal Tandap Add Seperti Ini Hasilnya Seperti Apa Hasilnya Seperti Ini Spasinya Digantikan Oleh Simbol Yang Kita Masukkan Dari Teorinya Itu Print Memiliki Dua Buah Argumen Khusus Yaitu Sep Dan N Argumen Sep Dikunakan Untuk Memisahkan Antara Argumen Jadi Mengisi Karakter Antara Argumen Disini Ada Argumen Hello Dan Word Disini Aslinya Kita Isi Sebagai Spasti Secara Default Isi Dari Sep Itu Adalah Spasti Tapi Kalau Kita Ganti Itu Juga Akan Terganti Kalau Kita Ganti Jadi Kalau Kita Ganti Apa Namanya Kalau Kita Ganti Menjadi Strip Itu Hasilnya Akan Menjadi Hello Strip Word Kalau Kita Ganti X Menjadi Hello X Word Dan Seterusnya Sep Seperti Itu Selain Apa Namanya Selain Argumen Set Ada Juga Argumen N Disini Untuk Muatakan Sebuah Karakter Setelah Suatu Fungsi Print Berakhir Nilai Dari N Atau Nilai Default Dari N Adalah N Slash N Seperti Ini Saya Contohkan Contoh Ini Kalau Ada Contoh Set Seperti Ini Kalau Contoh N Adalah Seperti Ini Welcome To SMK SMK Nah Kalau Seperti Ini Kira-kira Jadi Dua Baris Atau Satu Baris Ayo Satu Baris Satu Dua Baris Ini Akan Menjadi Satu Baris Kenapa Karena N Sudah Kita Ganti Menjadi Spasif Hasilnya Python Contoh N Welcome To SMK IT F Seperti Paham Ya Kalau Karakternya Misalnya Kita Ganti Menjadi Strip Seperti Ini Maka Hasilnya Juga Sama Berganti Menjadi Welcome To Strip SMK TI F Seperti Ya Paham Ya Jadi Kalau Apa Namanya Sep Itu Antar Karakter Kalau Apa Namanya N Itu Akhir Karakter Untuk Kombinasinya Adalah Seperti Ini Contohnya Python Contoh CFG Disini Ini Ada Tulisan CFG Kenapa Karena Set Disini Itu Ini Ada Tulisan CFG 011 Strip 12 Kemudian Ada Alamat Email Disini Kenapa CFG Menjadi CFG Jadi 1 Itu GFG Menjadi 1 Itu Karena Apa Namanya Disini Sep N Sudah Kita Ganti Jadi Tidak Ada Karakter Tidak Ada Spasi Kemudian Print G Jadi Gak Ada Spasi Gak Ada Apa Apa Terus Ini Diprint Kemudian Karena N N Juga Gak Ada Apa Maka Langsung Print Disini Jadi GFG Kemudian Disini Ada Print 092 Separation nya Sep nya Kalau Kemajangnya Separation Pemisahnya Itu adalah Strip Jadi 092 Strip 12 Nah Kemudian Disini Set Kita Diadakan Kemudian N Kita Buat Add Maka Hasilnya Menjadi Email Saya Bukulabip Add smkit Slviki 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 Saya harap Bisa dipahami Kalau masih Belum Paham Bisa Jepri Ke Saya Jangan Mau Bertanya Kalau Mungkin Saya Pas Slow Respond Atau Mungkin Ada Kerjaan Lain Mohon Maaf Mungkin Bisa Tanya Ketemannya Yang Sudah Paham Seperti Itu Pertamanya Yang ditanyai Juga Berusaha Untuk Menjelaskan Karena Saya merasakan Sendiri Kalau Kita Menjelaskan Ketemannya Kita Itu Kita Lebih Lebih Paham Dari Material Kita Jelaskan Baik Itu Saja Oke Materinya Itu Saja Kemudian Disini Ada Tugas Disini Saya Berikan Tugas Untuk Kalian Tugasnya Yang Pertama Tugasnya Itu Membuat Source Code Menggunakan Pattern Untuk Menghasilkan Output Seperti Di bawah Disini Yang Nomor Satu Identitas Yang Dias Jadi Disini Nama Saya Nama Kalian Kelas Dan Seterusnya Silahkan Dibuat Seperti Ini Outputnya Persis Seperti Ini Nanti Source Codenya Akan Saya Nilai Kemudian Yang Kedua Menampilkan Quotes They Are Zero One Types Of People In The World Those Who Understand Binary And Those Who Don They Nama Kalian Nama Kalian Diisi Nama Kalian Ya Paham Ya Disini Yang Ada Di Kurung Kota Itu Kalian Edit Sesuai Nama Kalian Sesuai Identitas Kalian Kemudian Yang Ketiga Menampilkan Kuwaitansi Dari Vikrikom Disini Silahkan Kalian Buat Persis Seperti Ini Nama Kalian Kalian Ganti Nama Kalian Kemudian Nomor Empat Itu Menampilkan Sekitiga Menggunakan Satu Buah Print Saja Jadi Kita Main SEP Dan N Saja Seperti Itu Hanya Buah Satu Print Jadi Misal Kalau Mau Enak Itu Kan Bisa Print Print Bintang Print Baik Itu Saja Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati